Intro Sejumlah pemain tim Nes Indonesia yang masih aktif di media sosial justru mengunggah foto atau video yang mengundang reaksi negatif pecinta sepak bola di tanah air Lantas apa saja unggahan yang dimaksud? Ya, yang pertama soakan ada kubu di antara pemain tim Nes Indonesia Winger tim Nes Indonesia Witan Sulaiman men-share foto hangout bersama sejumlah personal Scott Garuda di salah satu restoran yang ada di Turki Sejumlah pemain yang dimaksud adalah Witan Sulaiman, Rizky Rido, Wahyu Prasetyo, Marcelino Ferdinand, Egy Maulana Fikri, Pratama Arhan dan juga Ramadan Sananda Namun foto tersebut memunculkan komentar negatif di media sosial Sejumlah pecinta sepak bola tanah air di media sosial menilai ada kubu di antara sejumlah pemain tim Nes Indonesia Khususnya nama-nama tersebut dengan pemain keturunan Spekulasi muncul karena dalam unggahan lain, pemain pedarah Belanda Indonesia Sain Patinaman dan juga Mark Locke juga men-share foto kebersamaan mereka Gak senang lihat foto ini karena semakin mencerminkan adanya sirkel-sirkelan Sekelas tim Nes masa begitu, kalau klub bolehlah sirkel-sirkelan, tulis akun Instagram at Zayil Lennials Kemudian yang kedua, masak mie instan Di stories Instagramnya yang eksklusif Marcelino Ferdinand men-share momen Witan Sulaiman sedang memasak mie instan di kamar hotelnya Sontak, hal itu memancing kemarahan netizen di media sosial Sejumlah netizen kesal karena para pemain tim Nes Indonesia dinilai seharusnya menjaga pola makan Mengingat Piala Asia 2023 segera dimulai Makan mie instan kan harusnya dianggap cidei Tapi kalau mau turnamen besar harusnya dijaga pola makannya Dan kalau cidei jangan dipostinglah, tulis salah satu netizen Pemain tim Nes Indonesia tengah jadi sorotan usai viral foto masak mie instan saat isi di Turki Padahal pelatih tim Nes Indonesia punya aturan ketat soal makanan pemain Foto viral itu tersebar di Medsos pada selasa 26 Desember 2023 Sinta yang terkenal ketat soal makanan pemain Hal itu pernah diungkapkan pada tahun 2021 yang lalu Sinta yang pernah menjawab pemain usai makan sembar rengan Dan saat itu tim Nes Indonesia sedang persiapkan kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia Sinta yang mengatakan para pemain wajib mengatur pola makan untuk menunjang performa di lapangan Untuk makanan menu wajib yakni sayur, daging, ikan, salad, buah, susu serta roti Semua saya cek termasuk saat pemain mengambil takaran porsi makanan dan sesuai dalam mengkonsumsinya Ucap Sinteyok Ya lalu bagaimana dengan kasus masak mie instan di kamar saat isi ini? Marcelino Ferdinand dikabarkan minta maaf soal unggahan masak mie instan saat pemusatan latihan atau tisi timnas Indonesia di Turki Gelandang andalan Scott Garuda itu mengakui kesalahannya Dan kejadian itu tanpa pengawasan dari Sinteyok Parahnya, momen Witan Sulaiman masuk mie instan di rekam dan juga viral di media sosial Setelah diunggah Marcelino Ferdinand di akun Instagram eksklusifnya Sementara itu kabarnya Marcelino telah menghubungi salah satu akun X at Medioclub ID Dan meminta maaf atas unggahan yang sudah dihapusnya tersebut Marcelino Ferdinand telah menghubungi kami Meminta maaf dan mengakui kesalahan atas video yang beredar Mengonsumsi mie instan pada dasarnya tidak masalah bagi siapapun Asalkan dikonsumsi dengan sewajannya Tulis mereka Di sisi lain, asisan pelatih timnas Indonesia Nova Arianto menyebutkan Sinteyok telah memberikan respon terkait hal tersebut Dia mengatakan sang jurutaktik Korea Selatan tersebut memberikan teguran keras Tidak ada hukuman, tetapi sudah ditegur coachin Semua pemain diingatkan untuk menjaga kondisinya Karena kita sudah kerja keras selama di Turki Dan jangan hilang gara-gara kondisi pemain tidak baik karena asupan makanan Tutur Nova Arianto Media Vietnam di tahun 247 soroti pernyataan Erick Thohir jelang timnas Indonesia hadapi timnas Vietnam Ketua umum PSSI Erick Thohir mengunggah video timnas Indonesia berlatih di Turki pada akun Instagramnya Erick mengatakan bahwa Jepang, Vietnam dan juga Irak tidak akan mudah untuk dihadapi Menghadapi Jepang, Irak dan Vietnam di Piala Asia jelas tidak mudah Untuk itu kami ingin timnas bisa fokus dalam persiapan agar bisa memberikan yang terbaik untuk merah putih Semangat Garuda? Kata Erick dalam unggahannya pada tanggal 28 Desember 2023 Sementara itu media Vietnam tersebut menyoroti pernyataan Erick Thohir bahwa Vietnam bukanlah lawan yang mudah Bos besar Indonesia tiba-tiba berkomentar tentang laga kontratim nasional Vietnam Demikian judul yang diberikan oleh The Tao 247 dalam artikel yang diterbitkan pada Senin 25 Desember 2023 Di tengah isu yang ada saat ini Tom Haye baru-baru ini mengunggah foto neneknya Seakan dia ingin mempertegas kalau dirinya memang memiliki darah Indonesia Foto itu diunggahnya pada insasori akun Instagram pribadinya yakni at Tom Haye Mereka yang kita cintai tak akan pernah meninggalkan kita Tulis Tom Haye dalam unggahan tersebut dikutip Rabu 27 Desember 2023 Sementara itu saat dikonfirmasi terkait kedatangan Haye ke Indonesia kepada sekjen PSSC Yunus Nusi Yunus Nusi justru menyampaikan kalau yang akan ke Indonesia adalah J.I. Ziz Sementara itu Sumarji sebagai ketua badan tim nasional atau PTN itu masih belum bisa mengkonfirmasi kedatangan Tom Haye ke Indonesia Akan tetapi tidak menutup kemungkinan Tom Haye dalam waktu dekat akan tiba di Indonesia Sebab yang sudah-sudah PSSC di era Erick Thohir kerap memberikan kejutan Pemain keturunan Indonesia Tom Haye menutup tahun 2023 di Liga Belanda atau RI Divisi dengan apik Haye musim ini bermain untuk tim kasta pertama Liga Belanda SC Herenfin Haye tercatat sudah berlagak dalam 14 pertandingan dengan menyumbangkan 2 gol dan juga 1 asis Dan menariknya dia jadi salah satu pemain yang mendapatkan sorotan di Liga Belanda 2023-2024 Dari unggahan di laman Instagram Liga Belanda at RI Divisi, Tom Haye masuk dalam rangking 10 besar kategori intercept terbanyak dan pemain dengan pembuat peluang terbanyak Haye tercatat sudah melakukan 45 kali intercept selama tahun 2023 Pemain berjuluk The Professor tersebut mencatatkan 66 peluang selama 2023 Dia bahkan masuk di rangking 4 pembuat peluang terbanyak Statistik ini tentu jadi kabar baik karena dia bisa jadi pembeda di lapangan Apalagi, Haye diproyeksikan sebagai pemain tim Nes Indonesia Sementara itu Sinta yang cukup terbuka saat Haye suatu saat bersedia membela skot ke Ruda Pelatih tim Nes Indonesia U20 Indra Safri mengungkapkan pemusatan latihan atau tisi timnya di Qatar Baru tahap pertama membentuk kekuatan tim Isi selanjutnya dilanjutkan di Jakarta Pria yang juga menjawab sebagai Direktur Teknik PSSI itu mengatakan timnya memang tidak menutup peluang untuk pemain keturunan Indra mengatakan mungkin akan ada pemain keturunan yang hadir dalam tisi lanjutan nanti Kami juga akan memberikan kesempatan kepada anak-anak di luar negeri secara bertahap Kata Indra Safri Indra Safri mengatakan pemain berdarah Indonesia akan dipantau kualitasnya Jika potensi pemain itu dibutuhkan oleh tim, dipastikan pemain itu dapat membela tim Nes Indonesia Jika ada pemain yang benar-benar istimewa, yang bagus kualitasnya Dia keturunan dengan rasa cintanya terhadap tanah air leluhurnya Dan ingin bermain untuk Indonesia tapi belum memiliki kewarganegaraan Indonesia Kami juga akan mengajukan ke PSSI untuk bisa menjadi bagian dari tim Nes Indonesia Kata Indra Safri Berbicara tentang Piala Asia, ada salah satu pelatih peserta yang memiliki luka saat melawan tim Nes Indonesia pada edisi 2004 Pelatih tersebut ialah Philip Tuse, yang saat ini melatih tim Nes Vietnam Menilai rekam jejak Philip Tuse di Piala Asia, ternyata ia memiliki kejadian pahit pada Piala Asia 2004 Saat itu, Philip Tuse melatih tim Nes Qatar Qatar kala itu tergabung dalam grup A bersama tuan rumah China, Bahrain dan juga tim Nes Indonesia Lawan pertama Qatar adalah tim Nes Indonesia, yang digelar di World Cup Stadium, Beijing 18 Juli 2004 Laga itu membuat Philip Tuse terluka Qatar secara mengejutkan kalah dari tim Nes Indonesia, dengan skor 1-2 Saat itu, tim Nes Indonesia dilatih oleh Ivan Golep Buntuk kekalahan dari tim Nes Indonesia itu menghadirkan malapetaya Philip Tuse dipecat dari kursi kepelatihan Qatar Melansir dari Golf News dalam artikel mereka yang terbit pada 21 Juli 2004 Tuse dipecat dua hari setelah dikalahkan tim Nes Indonesia dalam laga pembuka di Piala Asia Saat itu, Tuse kecewa dengan keputusan Federasi Sepak Bola Qatar atau KFA, yang memutuskan kontraknya Alkan Bagot rancang absen di Piala EFA, akibat partisipasi di Piala Asia Dua turnamen yang sama-sama penting Alkan Bagot menatap konsekuensi dari keputusan membela tim Nes Indonesia saat masih membangun karir di Liga Inggris Tim Nes Indonesia berlaka di bawah naungan AFC Dengan jadwal turnamen yang seringkali bentrok dengan kalender Eropa Terdekat Alkan Bagot absen memperkuat Ipswich Town Dan membela merah putih di Piala Asia 2023 Qatar Situasi tersebut disurat oleh media Inggris bakal mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk bermain di klub bagi sang bag muda Terlebih Ipswich Town sebentar lagi berlaka di Piala EFA Turnamen yang menjadi ajang coba-coba pemain bagi pelati Bagot akan melewatkan laga Piala EFA melawan AFC Wimbledon pada 6 Januari Tulis di WTD.co.uk Pertandingan di mana ia seharusnya akan dilibatkan karena penampilannya musim ini hanya terjadi di ajang Piala Parabaukab Pertanyaan muncul apakah Alkan Bagot pantas melewatkan laga penting di klub saat negaranya sangat butuh tenaganya? Ya, kabar baiknya Alkan Bagot bisa tampil di dua ajang tersebut sekaligus mengingat jadwal pertandingan masih memungkinkan Piala EFA dikelar pada 6 Januari Sedangkan laga pertama Indonesia di Piala Asia dilangsungkan pada tanggal 15 Januari Lalu kabar buruknya, pihak PSSI telah menagi Alkan Bagot untuk datang pada tanggal 1 Januari Atau sebelum Piala EFA dimulai Sementara itu Alkan Bagot bisa meminta PSSI untuk menunda keberangkatan Hingga setelah laga kontra AFC Wimbledon pada tanggal 6 Januari Menit main untuk klub sangat penting bagi pemain muda Terlebih bagi sosok yang belum dipercaya di ajang Liga Seluruh penampilan Alkan Bagot di musim ini terjadi di Karabaukab Sehingga Piala EFA menjadi harapan paling realistis baginya Untuk menambah menit bermain Siapa tahu satu performa solid di Piala EFA akan berbuah ganjaran penampilan di ajang championship Jadi kenapa tidak pilih dua-duanya dan tampil dalam 4 laga Piala EFA plus Piala Asia? Ya hanya butuh sedikit toleransi dari Sinta yang agar itu terjadi Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia Ayo kita dukung terus Sepakula Tanah Air Indonesia Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like dan komen Karena soran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel Salam Olah Raga Terima kasih telah menonton!